Hadirin dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang saya bawakan tadi sengaja Wabtaghifima atakallahu daral akhirah Cari apa-apa Yang telah Allah sediakan Yang Allah janjikan Yang Allah udah bukakan Yang Allah udah siapkan Fima atakallahu daral akhirah Kampung akhirat Tapi wala tansa nasibaka minat dunia Tapi jangan lupain buat kehidupan dunia Jangan lupain Kalau dihubungkan dengan satu pepatah Ada yang bilang hadis tapi doif Biar aman saya bilang pepatah I'mal lidunyaka I'mal li akhirataka Ka'annaka tamutugada Depannya i'mal lidunyaka Ka'annaka ta'ishu abada Lakukan atau beramallah Untuk kepentingan dunia Mu'amal dunia Ka'annaka ta'ishu abada Sebagaimana kau seolah-olah kau akan Hidup selama-lamanya Jadi perlu bekal yang banyak Perlu eksis Perlu punya persediaan Perlu saving Perlu nabung Dan kata Nabi Muhammad S.A.W. Nabung terbaik adalah emas Yaitu dinat dan dirham Awkamakala Rasulullah S.A.W. Jangan duit pak Duit Saya nih Bapak kita nih Rugi banget Kalau nabung duit Nilainya Nurun 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 banget Kalau Dinar dirham ya kagak Gak bisa turun Zaman Rasulullah Satu ekor kambing Satu dinar Satu dinar itu kurang lebih Dua juta setengah Tiga juta Satu ekor kambing Betul gak Tiga juta Tiga koma berapa sih Satu dinar sekarang Dua koma lima Berapa ya Dua koma lapan Tiga koma lapan Satu dinar Satu dinar Tiga koma delapan Dapat gak kambing Zaman Rasulullah Rasulullah S.A.W. Menyuruh membeli Seekor kambing Dengan satu dinar Dikasih satu dinar Tolong beli Satu ekor kambing Kata Rasulullah S.A.W. Bayangkan nilai emas itu Tidak turun Coba Andai kata Itu umur berapa tahun Tiga puluh Coba Kalau Pertama kali punya duit Tabungan Langsung Dibikin emas Udah berapa kilo yang lu punya Gitu kan Nyesel ya Nyesel banget Nyesel banget Ya karena Tidak tahu Saya Alhamdulillah Begitu punya duit Belinya emas Punya duit Ambil emas Punya duit Ambil emas Gitu aja udah Kelar Kenapa ya Karena memang Rasulullah S.A.W. yang bilangin Gimana Perbuatlah Beramalah Untuk kepentingan duniamu Seakan-akan hidup Selama-lamanya Wa'amalli akhirataka Dan Perbuatlah Beramalah Untuk akhirat Karena Seolah-olah Kau mati besok Begitu Artinya Kita terus-terusan Cari uang Yang banyak Begitu azan Ya gue mati besok Makanya musuh sembayang Begitu aja Begitu kelar sembayang Cari uang lagi Yang giat Begitu azan maghrib Ya ntar besok gue mati Ini maghrib terakhir Begitu aja deh Begitu ada taklim Datang ke taklim Kenapa Besok Boleh jadi Gak bisa ikut taklim Karena besok mati Karena itu Fokus lah Dan seterusnya Dan seterusnya Begitulah kurang lebih Gak bisa ikut taklim 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 Terima kasih.